Oke Sobat Survivor dimanapun anda berada Senang sekali saya kembali meliput dari Rumah Pak Selamet Nah ini rumahnya Pak Selamet Sudah kering kalau pada saat musim surut Tapi Kalau pada saat pasang yuk Airnya tinggi Namun begitu Pak Selamet Berkomitmen nanti lahannya akan ditanami Padi, nah kita tunggu aja nih Gimana nih, nah kebetulan disini ada Pak Selamet, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Selamet ini belum apa-apa Wadahnya sudah atlet disini Padahal baru belum Baru Cangkul-cangkul ini bikin gulutan Untuk penyiapan Tanam apa Cabai atau bawang pre nanti disini Di depan ini ada yang Lahan tak terpakai Kering, misalnya mau ditanami cabai Cabai atau bawang pre Bawang pre, yang mana yang ada lah gitu ya Bisa rame-rame Di pinggirnya itu ditanami jagung Gimana Pak, setuju Pak Di pinggir-pinggirnya kan Bisa-bisa Jalan menjagung Jagung Mantap ini kalau banyak yang dukung Sama Pak Selamet Tambah Selamet dan akhirat yang bantuin Sekalian kita rawat itu Pohon pisang yang sudah tumbuh itu Nah anak-anaknya bisa diambil Tanam lagi gitu kan Pak Di sebelah sininya Ini kesana nih masih panjang kan Pak Masih kesana Wah itu rejeki jenengan itu Masih los ini bebas Katanya KOPT-nya Boleh Memang gak dilewati itu Bang Ini lahan kering ini Jadi kesempatan jenengan untuk tanam-tanam kan Sementara di belakang Masih ditanggung Untuk jangka pendeknya Betul sekali Itu Bagi kita Beli cabai Beli tomat Beli adiwarung Kalau kita udah punya hasil nanti Kita sudah bisa main yang sendiri Anak-anaknya bisa dipindah-pindah nih Pak Kepang pinggirannya ke sana Kalau mau Anu bisa juga kan Kita bersihkan rumputnya dulu Biar Biar cantik Biar cantik gitu Biar rendar Nyerimbun Dilihat Di pandang mata Biar Enak gitu Kita lihat aja Nanti saya bisa bantu apa aja Kalau memang Niat mau dibersihkan semua kesana kan Kan sementara ini dapat Bibi bantuan Racun rumput kan Sudah dapat satu Mungkin mau difokuskan untuk ke belakang Juga boleh kan Untuk tanam padi kan Bisa-bisa Luar biasa Mas Rafael Gimana setelah dua minggu Eh berapa minggu Sebulan ya Kurang lebih ya Hampir sebulan Hampir sebulan Disini Tahan gak Tahan Baik nyamuk Sudah biasa mancing Belum Belum Sudah ada kenalan Sudah Sudah siapa aja Kenalannya Putri Siapa lagi Mas Rafael Kayak orang Arab Ya kelihatannya Ngedam apa Ibunya kemarin Tapi bapaknya juga sih Mirip orang Yaman Ya Ya Bapak Tuhan Jepang Gitu Sudah Saya racun Ini sepat Sudah diracun Itu sistemik ya berarti ya Bapak ya Gimana Racun sistemik yang Maksudnya Bukan cuma mati Daunnya Tapi juga akarnya Akarnya Sama akarnya Kita lihat nanti Gimana hasilnya Setelah kita racun Ini sudah tanam apa Dengan sini Ini ada bibit Capi Ada berapa Bapak Pokok ini 12 13 45 6 8 9 9 Luar biasa Lumayan banyak ya Nah ini Ini ada kangkung Ini dia tubuh Ini kangkung Memang sudah kangkung ada Ada Tapi saya rawat Gimana Ternyata Tubuhnya juga Baik Tapi nanti Bapak dapat ini juga Kan pak ya Apa namanya Bantuan bibit Di paket kedua Nanti pak ya Kemungkinan ya Kemarin gak dapat oleh-oleh Dari Apa Dari pemerintah Kabupaten Berupa bibit gitu Belum Kalau belum ya Belum ada Mungkin setelah Mendengarkan Speak-speak kita ini Nanti kemudian Pak Selamet Tunggu bibit saya Dari Kabupaten Apa Kota Malang ya Kota atau Kabupaten Kabupaten Malang Kabupaten Malang Iya dong Dibantu dong Kan mereka Kecamatan Lawang Kalau pak selamet Berhasil disini kan Jadi kebanggaan Warga Malang juga Pastinya kan Buat percontohan bang Bisa percontohan Gitu Sedikit demi sedikit Perjuangan pak Selamet Ini sudah mulai terlihat Lahan sudah terolah Ya walaupun belum Semuanya Maksimal lah Belum maksimal gitu Tapi ya Lahannya ekstrim ini Tapi Ini yang unik adalah Satu-satunya Transmigran 2023 Yang sudah bisa langsung Panen Kelapa Di lahannya sendiri Nah itu Kelapa di belakang itu Sudah Banyak buahnya Banyak buah itu Kebetulan Dipasangin semacam Apa namanya Kayak besi Kayak seng Jadi tupai Enggak naik Tupai atau apa itu Monyet Monyet itu Enggak naik Itu cara Menghalau Monyet disini Jadi kalau saya bilang Mohon maaf nih Pak Bapak nih Beruntung sekali Yang antara yang lain Karena sudah Pisangnya sudah ada Tanaman sirsaknya Sudah ada Tuh sirsak Jambu sudah ada Jambu kemarin Jambu kemarin Jambu merah Kita boleh lihat Karpetnya Pak Kemarin kita Saya penasaran Sama tulisan Pemberangkatan Itu bahkan ada Dari kita sebut Mereknya MS Glow Juga bantu Ya itu memang Kita diberangkatkan Oleh MS Glow Makanya kita Maksudnya Dikasih tiket Sama mereka Atau gimana Pada waktu itu Dari kabupaten Dana Dialihkan ke Kesehatan Sama Untuk Dana pemilu Ini Jadi kita Gak ada Dana Untuk Pemberangkatan Nah Kabupaten Dinas Itu Mencari Sponsor Sponsor Ya Kebetulan MS Glow Ini Bantu Yang bantu Kita boleh lihat Biar Biar Kita Sebagai ucapan Terima kasih Buat MS Glow Juga Banyak Terima kasih Saya sampai Di sini Berkat Woi Mantap Siwa Kemarin Kita support Karpet Nah Kita Mau lihat Karpet Ini Sudah Bagus Kali Pakai Dalam Mencukupi Untuk Dimana Saja Di Di Ruang Tamu Saja Nanti Di Di Raka Awet Saya Mau Tanya Tanya Ibunya Boleh 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 Bu Buk Sudah Hampir Sebulan Disini Betah Enggak Betah Sekali Pertama Si Kaget Kaget Tapi Sekarang Sudah Enggak Lagi Apa yang Bikin Kaget Bu Banyak Kalau Ibu Dari Kabupaten Malang Dari Malang Asli 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 Banyu Wangi Jadi Pak Selamet Jauh-jauh Kemalang Nyari Ibunya Ketemu Di Malang Akhirnya Pindah Jadi Warga Malang Waduh 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 Belum pernah Coba Mancing Kapan hari Gak dapat Gak bisa Mancing Kita hajur aja Pak Kalau misalnya Ada kodok Iya Luar biasa Pak Selamet Jadi Kapan hari Itu Sudah Saya Timbun Disitu Buat pupuk Timbun Di Gulutan Saya Punya Banyak Bungkus Beberapa Bungkus Bibit Di rumah Cuman Kalau Memang Sudah Ada Yang Menjanjikan Sebelumnya Kita Tunggu Aja Nanti Kalau Sudah Ada Apa Yang Masih Pak Selamet Butuhkan Tinggal Calling Kita Saja Biar Cantik Pak Penamannya Ada Semua Lengkuas Saya Betar Itu Tidak Satu Pokok Tadi Berapa Pokok Nanti Kalau Lengkuas Itu Yang Paling Apa Namanya Jauh Dari Hama Yang Penting Tidak Kena Air Dan Pasti Dipanen Harganya Juga Lumayan Itu Agak Tahan Air Nganung Keliatannya Bang Kapan Hari Ada Pasang Tinggi Nyampe Itu Lengkuas Itu Tidak Mati Berarti Tahan Air Jadi Yang Unik Dari Yang Kita Senang Dari Lahan Selamat Ini Selalu Ada Yang Baru Kita Tidak Tau Kedepan Nanti Sudah Disemprot Kalau Saya Datang Lagi Sudah Disemprot Kesana Sudah Siap Ditanami Cuma Tetap Filosofi Iman Seorang Petani Bap Caranya Gimana Walaupun Hujan Belum Turun Lahan Sudah Dikelola Dulu Walaupun Belum Ada Bibit Lahan Sudah Dikelola Disiapkan Dulu Jadi Ketika Sudah Dari Bibit Tinggal Tanam Karena Berkat Itu Terbuka Ketika Ternyata Sudah Siap Yang Paling Penting Itu Penyiapan Lahan Itu Paling Penting Terutama Gulma Gulma Ini Harus Bersih Dululah Betul Selamat Luar Biasa Nah Sobat Survivor Ini Ini Sudah Menunggu Sudah Sudah Mulai Ke Arah Surut Ano Pasang Air Mati Katanya Sudah Mulai Sudah Puncak Puncak Sudah Lewat Untuk Periode Saat Ini Nanti Kita Bisa Lanjut Racun Betul Rumput 23 Hari Tiga Hari Kedepan Sudah Bagus Untuk Dilanjut Di Rumput Sahna Bisa Di Rumput Lagi Luar Biasa Oh Itu Pak KOPT 8 hari Supremo Jadi sudah saya coba Gimana nanti Kita sekali lagi berterima kasih kepada Mana nih itu dia MSGlo Yang sudah kemarin membantu Pemberangkatan Pak Selamat dan kawan-kawan Dari Kabupaten Malang Hanya saya saja yang dibantu Dari MSGlo Serius Pak? Iya Sembanya itu satu Satu ya Pak Satu ya Satu Berarti Wah enak banget MSGlo Sama 9 perusahaan 9 perusahaan yang lain juga Jadi ada 10 perusahaan Wah luar biasa Jadi yang pokok MSGlo Nanti dipermak juga pakai MSGlo ini Bu ya Jangan-jangan dapat paket juga Biasanya dapat seperti itu Ada juga Ya mudah-mudahan MSGlo juga menyaksikan Dari tayangan Asian Survivor Untuk warga yang diberangkatkan Namanya Pak Selamat Saya juga ucapkan terima kasih kepada MSGlo Yang sudah banyak membantu dan memberangkatkan saya Sampai tempat tujuan saya di bulungan SP10 ini Udah-udahan saya berhasil dan sukses ke depannya Siapa tahu setelah ini bukan cuman apa namanya Bukan cuman tiket selanjutnya nanti dibantu bibit sama MSGlo Terima kasih kalau ada dukungan seperti itu Traktor Itu pembajak sawah ini Oh iya kita selalu ini kan Sekarang kan ada itu apa namanya Kultifator ya Tapi kayaknya kultifator khusus yang disini dulu Kalau disini belum bisa kultifator Kayaknya masih ya nung Kecuali kalau sudah di tanggul nanti pak Oh iya ini kita juga nunggu tanggul ini bang Rival Tanggul utama nanti saya Kita taruh disitu Kesana langsung Langsung kesana ke belakang Empat rumah ini sudah terlampau gitu Siap apalagi jadinya nih lahannya Paretnya sebelah sini Jadi emang lah Caman gak ada rumah kan Jadi paling yang perlu dilindungi itu Yang sebelah sini aja Ini kan banyak paret pembuangan sebetulnya Tapi pada waktu pasang kemarin juga masuk dari sini Dari sungai alam itu Terobos kesini Baik sobat survivor ini luar biasa Saya boleh izin foto keluarga dulu bu Biar jadi sebuah kenang-kenangan Gak apa-apa Boleh ya Siap Nanti taruh dimana Ini masih kena air ya sebelah sini Oh gak bisa berarti situ Kalau ini bisa juga berjejer kesanakan Kan kalau jagung kan Bisa bersamaan dengan lengkuas Karena lengkuas masih lama kan Baru bisa besar Bisa bersamaan dengan cabai Karena pada saat cabai sudah Setengah belum berbuah Itu sudah panen Anunya apa Apa namanya Jadungnya gitu Apa mungkin nanti kita Ambil tanah dari sini Kita taruh disini Biar agak tinggi Agak capek kayaknya bapaknya Tunggu sekalian tanggul aja Yang itu kesana kan masih luas tuh Masih panjang Tapi ekstrim itu nganuhnya bang Gak papalah Oh Rumputnya Tepel itu Gak maaf Disemprot Disemprot tebel Gak apa-apa Caranya gini pak Kalau seperti itu Biasanya direbahin dulu Direbahin dulu Habis itu disemprot Langsung disemprot Gitu Kita nunggu Racunnya aja Siap lah kalau begitu Itu habis sudah semprot racunnya kemarin Tinggal separuh itu mungkin Baik bapak Terima kasih banyak Atas keterbukaan hati Terima saya disini dari awal kedatangan Bahkan sebelum datang sudah Dikabarin gitu Saya juga senang bisa membantu Yang saya bisa bantu Dan apalagi kalau pak selamatnya Semangat kerja tanam padi disini Ditunggu aja Bibit dari Kanan Bisa kah nanam padi Ya kita usiakan Bisa lah Tanam padi juga bisa Pokoknya pasti bisa lah Pak selamat yang masih Seger gitu ya Masih Semangatnya tinggi gitu ya Kalau yang lain-lain kan kadang-kadang Memikir aduh gimana Tunggu alat kerja Alat datang Tapi kalau pak selamat Masih 100% Masih kuat lah Terima kasih banyak pak selamat Juga ibu Sintan bu Vida Ibu Vida Sehat terus Nanti tak kembali pak ganda ya Makasih banyak ibu Saya lanjutkan perjalanan dulu Terima kasih sudah menyimak Sobat Survivor Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Terima kasih sudah menonton